Selamat sore, cepat kramas di seluruh dunia, dimana berada, salam kramas, kramas, berkata lem. Kembali berjumpa dengan Mopon 153 hari ini 27 Juli 2020. Gimana sorenya masih semangat membara, sudah berkreasi membelah bumi. Mari kita serput kopinya supaya penuh inspirasi. Kompas hari ini memberitakan, waktunya ekonomi dari rumah. Pandemi COVID-19 melahirkan fenomena ekonomi dari rumah. Perubahan berlaku konsumen membuka peluang sekaligus menuntut pelaku usaha beradaptasi. Ini pandemi COVID-19. Penularan meluas pasien terus bertambah. Internasional. Catatan awal pekan. Disiplin diri. Angka kasus positif COVID-19 di seluruh dunia terus bertambah. Meskipun di sejumlah negara, penambahan kasus berangsur menurun. Secara global, belum dapat diprediksi. Kapan pandemi ini berakhir. Ini ada artikel bagus juga. Amankah termogan? Aman tentu saja termometer tembak inframerah untuk mengukur suhu tubuh yang lasim disebut termogan. Aman untuk ditembakkan ke dahi manusia. Termometer tembak ini bekerja dengan cara menangkap radiasi inframerah yang dibancarkan oleh tubuh manusia. Mirip seperti kamera menangkap obyek foto yang memancarkan atau memantulkan cahaya. Jadi tidak benar jika dikatakan termometer tembak memancarkan atau menembakkan radiasi inframerah. Mobilitas munculkan klas terbaru. Pelacakan atas satu pasien COVID-19 dari Semarang membawa penemuan pada 16 kasus positif di Pusat Wisata Batik, Trusmi, Cirebon. Kunjungan keluarga pasien COVID-19 memicu penularan pada tenaga kesehatan di Puskesmas. Halaman terakhir kompas sosok. Diki Senda mewujudkan mimpi dari Molo. Molo memanggilnya pulang. Demikian kecamuk di halam pikiran Diki Senda, 33 tahun. Sebelum menetap di kampung halamannya, desa Toiftop, kejamatan Molo Utara, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kawasan itu terletak di lereng gunung mutis yang kaya akan potensi alam dan kearifan lokal. Keputusannya kontradiktif dengan realitas bahwa generasi muda disana lebih tertarik bekerja di kota maupun menjadi buruh migran. Tak heran jika banyak potensi alam dan kearifan lokal yang hilang. Belum lagi mata rantai. Perdagangan manusia tak kunjung putus. Pandemi COVID-19 ini memang sungguh berat, sulit, dan susah. Namun kita tetap harus punya mimpi. Mari kita wujudkan mimpi kita di saat pandemi ini. Dalam artikel Kompas tadi juga disampaikan waktunya ekonomi dari rumah. Maka ini sungguh waktunya kita sungguh melangkah membelah bumi dari rumah kita masing-masing. Mari kita tanamkan api hidup yang besar. Karena Tuhan pun berkata, Kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Nah, mari kita dipercaya Tuhan untuk menjadi garam dan terang. Maka mari kita melangkah, kita berbuat sesuatu. Meskipun dari rumah kita masing-masing ini sungguh harus dan mesti kita lakukan. Agar hidup kita boleh berbuah melimpah seturut kehendak Allah. Mengapa ini harus kita lakukan? Karena konkret sekarang penambahan kasus COVID-19 ini bukan turun. Di wilayah kita ini. Namun malah sungguh naik. Ini berarti kita harus lebih hati-hati daripada kemarin. Lebih baik kita ini parno daripada sembrono. Nah, semoga kita sadar bahwa kita harus sungguh lebih patuh, Lebih taat, dan lebih disiplin. Mari kita berani untuk memeras keringat. Ini kita plot up gagasan dan ide. Lalu kita siapkan persiapan rencana apa yang mesti kita lakukan dari rumah kita, Dari tempat kita masing-masing. Kita tetap harus bekerja, berkarya, dan melayani. Meskipun tidak lagi seperti yang lalu-lalu. Namun kita diberi kesempatan untuk berinovasi, untuk berkreasi agar kita mampu membelah bumi ini. Jaga kesehatan, jaga asupan makanan, lalu juga jaga aktivitas. Semoga kita tidak perlu sakit di saat yang sungguh sulit ini. Namun kita sungguh sehat dan semangat, Agar kita boleh berbuah berkat, berbuah kelimpahan, Yang bisa dinikmati oleh keluarga dan komunitas kita. Oke, sobat keras. Jangan lupa bahagia. Kita tetap harus berkarya. Agar hidup kita tetap bermakna. Dan kalau diperkenankan Tuhan, kita tetap bercahaya. Meskipun dari rumah kita seruput kopinya. Sampai jumpa di hari berikutnya. Tuhan memberkati. Salam kremes kremes berkatalem. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.